Baik, kita lanjutkan dengan soal berikutnya Soal nomor 6 Di dalam tubuh manusia ada yang disebutkan enzim Enzim yang dihasilkan rongga mulut adalah A. Lipase B. Pepsin C. Tialin Kemudian D. Renin Kira-kira apa jawabannya? Jawabannya Jawabannya adalah C Yaitu T. Tialin Jadi ini ada di kelenjar ludah Fungsi ptialin adalah untuk menguraikan amilum menjadi glukosa Itu fungsi ptialin Kalau misalkan ada di dalamnya enzim lipase Anda bisa catat enzim lipase itu untuk menguraikan lemak menjadi asam lemak dan griseror Ini lipase Untuk menjadi lemak diuraikan menjadi asam lemak Kemudian pepsin Untuk menguraikan protein menjadi pepton Dan yang terakhir adalah renin Untuk menguraikan vitamin dan mineral Jadi vitamin yang Anda makan Itu harus diuraikan di dalam tubuh Anda Nah jadi enzim yang ada di dalam rongga mulut adalah enzim tialin Baik Yang kedua Ada sebuah pertanyaan Ovarium pada alat reproduksi perempuan Berfungsi untuk Ovarium itu rahim A. Tempat pembuahan B. Penghasil sel telur C. Tempat berkembangnya zanin B. Tempat untuk menghasilkan sel telur Jadi ovarium ini yang disebut dengan ofum Untuk menghasilkan sel telur Kalau di dalam tubuh wanita Itu untuk tempat terjadinya pembuahan Atau fertilisasi Adalah oviduk Atau ada yang disebut dengan tuba falopi Jadi untuk tempat terjadinya pembuahan Itu oviduk atau tuba falopi Kemudian Tempat untuk berkembangnya zanin Itu adalah rahim Atau uterus Itu zanin akan berkembang Dan yang terakhir Tempat keluarnya bayi Itu adalah vagina Jadi ini bagian alat reproduksi wanita Makanya ada yang namanya Sel sperma dan ofum Sel sperma itu dihasilkan oleh laki-laki Perempuan menghasilkan namanya ofum Bahasa Indonesia itu adalah sel telur Jadi ovarium adalah tempat Alat untuk menghasilkan sel telur Ya Kalau tempat pembuahan tadi apa namanya Oviduk Ya Oviduk atau tuba falopi Dan untuk tempat berkembangnya zanin Itu uterus Atau yang disebut sebagai rahim Ya Baik Nomor delapan Proses yang terjadi pada alveolus Ini adalah gambar paru-paru Alveolus ada disini Ya Adalah A. Penyaringan udara B. Penyesuaian kelembaban udara C. Difusi udara pernafasan antara O2 dan CO2 Yang benar adalah yang C. Difusi udara pernafasan Itu fungsi dari alveolus Ya Ini bukan C2 nih Ini CO2 Karbon dioksida Baik Nomor 9 Seseorang sering sakit kepala Dengan tensi 150 per 130 mm Hg Kemungkinan Orang ini punya penyakit A. Hipotensi B. Hipertensi C. Hemofilia D. Anemia Hipertensi Tekanan darah tinggi Terakhir Adalah Berkenaan dengan tulang Ini tulang ini setiap tahun Biasanya keluar Anda hafalkan saja ini Berkenaan dengan tulang Yang pertama disini adalah tulang tengkorak Tulang tengkorak di kepala Anda Kalau misalkan ditanya Tulang tengkorak itu ada sendi apa? Di dalam tulang tengkorak ada yang namanya sendi mati Anda bisa catat sendi mati Di dalam tulang tengkorak itu Kemudian ada pergelangan tangan Nih Masuk pergelangan tangan Itu adalah sendi kaku Ya dia yang biasanya kalau hujan nasional ditanya tuh Yang memiliki sendi mati itu apa? Tulang tengkorak A. Tulang tengkorak B. Tulang paha C. Anda harus pilih Kemudian yang ketiga Ruas jari-jari tangan Anda ini Ruas jari-jari tangan Anda Inilah yang disebutkan sendi engsel Jadi dia hanya bisa bergerak ke satu arah Seperti engsel Ini yang disebutkan sendi engsel Kemudian yang keempat Ada yang namanya pergelangan kaki Ya pergelangan kaki itu juga masuk ke dalam kategori sendi kaku Jadi yang memiliki sendi kaku itu adalah Pergelangan tangan Dan pergelangan kaki Dia memiliki sendi kaku namanya Kemudian Yang berikutnya bahu Ini bahu Kemudian paha Itu memiliki sendi yang disebut dengan sendi peluru Makanya bahu bisa muter Bahu Paha juga bisa muter Itu memiliki sendi yang namanya sendi peluru Ya jadi kalau ditanya Apa yang memiliki sendi peluru Yaitu bahu dan paha Kemudian nomor berikutnya Ibu jari pada telapak tangan Ibu jari pada telapak tangan Ini memiliki sendi pelana Ibu jari telapak tangan ini memiliki sendi pelana Bagaimana dengan leher Leher kan paling bisa diputer Nah makanya leher Ini memiliki sendi putar namanya Ya Anda bisa dipu Ini sering sekali keluar di ujian nasional Ya Jadi sendi itu ada yang disebut sebagai sendi mati Kepala Kemudian yang kedua ada yang disebutkan sendi kaku Yaitu pergelangan tangan dan pergelangan kaki Kemudian ada juga yang disebut dengan sendi engsel Yaitu apa Ruas-ruas jari Kemudian ada juga yang disebut dengan sendi peluru Yang terdapat pada paha dan bahu Kemudian ada yang disebut dengan sendi pelana Terdapat pada ibu jari di tangan Ya Dan yang terakhir adalah sendi putar Terdapat pada leher Baik silahkan dicatat Terima kasih